Yo guys, kembali lagi di channel Evra Air Project Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang Bigo lagi Hmm, gimana sih caranya agar kalian sebagai host Biar gak ngebosenin dengan cara mengaktifkan fitur musik ini Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur musik ini agar room kalian itu gak sepi ya guys Penting juga nih fitur-fitur film Fitur-fitur lagi Gak bener sih fitur ya Fitur musik ya guys Jadi berarti Oke, nah yang pertama mungkin kalian bisa download dulu aplikasi Bigo nya Itu di linknya ada di bawah Nah oke, kita langsung aja mulai rekam layar biar gak kelamaan Hmm, ini bisa gue rekam gak sih Guys, oke 3, 2, 1, mulai Oke, ini karena gue udah download Bigo, gue bisa langsung buka Di sini gue pake akun kecil Akun kecil Nah kalian bisa klik live Waduh, waduh, waduh gue sangat malas banget Pake kamera dari Android adalah ketika gue lagi pake itu Ya Gak memuaskan sih Oke, ada efek, gue pake efek dulu ya guys Oke Oke guys, jadi gue, kalian kan kalau posisi live kayak gini nih Untuk para host ya Biar live kalian itu gak ngebosenin dong yang pasti Ya seperti itu Oke, kalian bisa klik aja langsung go live Mulai Nah, di sini sambil kita menunggu Live nya mulai Fitur musik Oh iya, sebelum ini kalian harus download dulu sih musik-musik Offline nya itu Di Google Chrome ataupun banyak Contohnya kalian download musik dari YouTube Apalah basing kalian Terus kalian bisa klik garis 3 balik bawah kan Nah, di garis 3 ini Kalian, kalau pengen ngerti fanfuter musik Kalian bisa klik Musik ini Nah, di sini jangan ada yang bingung-bingung nih Saat kalian kayak gini Ini kalian bisa klik aja Dengan klik tombol tengah Oke Nah, karena di sini gue ada Beberapa lagu Eh, cuma 2 lagu ya guys 1, 2, 3 Ada 3 lagu Jadi, gue pengen pake yang Karton headwood Gue tinggal tambah Kalau kalian suka musiknya Ada 2 1, kurang 2 Tinggal klik aja Tambah lagi guys Tapi, kalau pengen didengerin dulu Bisa loh guys Kalian tinggal klik aja musiknya Nah, ini harusnya Udah ada dengeran sih Coba ya Gue dengerin Bentar Setuju Nah, kalau kalian mau dengerin dulu ya Ketika kalian udah suka sama musiknya Kalian tinggal klik tambah Seperti ini guys Oke, ini mengecilkan atau membesarkan Mungkin gue pause dulu Musiknya Nah, setelah kalian bisa klik close Klik tanda silang Nah, di sini udah 2 musik nih Yang buat kita setel saat live Jadi, teman-teman Hal yang kalian lakukan adalah Kalian tinggal menyetelnya aja Di fitur musik ini Ingat, kalau kalian mau nambah ya Tinggal klik aja tambah Ada fitur cari Di samping tanda tambah Ataupun fitur di Musik pada umumnya Kalian bisa klik Mau dengarkan ulang Jadi kayak Musik itu berputar Ulang Ulang, ulang gitu ya Kalau ulang 1 Berarti Dia ngulangin 1 musik itu aja Yang kalian setel Terus kecak Berarti musiknya bakal di setel Secara random ya Kalau kalian udah punya banyak musik Kalau 2 mah Ya, itu-itulah Nah, contoh gue mau nyata lagu yang ini Oke Ini udah Kedengeran musik Nah, kalian tinggal klik aja ya Di sini ada tanda pause Ya, tombol pause fungsinya Buat memaus suara tersebut Tombol ganti lagu Untuk kalian buat ganti lagu Ataupun ada tombol membesarkan atau mengecilkan Contoh Di sini gue pengen besarin nih musiknya Cuma Menurut gue Untuk pause yang paling oke Adalah suaranya di kisaran Ini sih Bentar ya guys Kisaran sini Nah ya, sinilah Kalau udah lebih dari ini Hal yang terjadi adalah Musik dengan suara Itu beradu Sehingga penonton kalian Itu jadi bingung Aduh Ini ngapain Z Gitu kan Ini ngapain Z Ya, seperti itu Terus Ketika kalian udah Bosen Ya, kalian klik garis 3 lagi Mau ngeliat-ngeliat Tuh fungsinya Terus Oh ya Ketika kalian udah selesai Sama mode musik ini Kalian bisa klik tombol patian Dan kalian ngobrol lagi Dengan penonton Dan udah selesai Mungkin kalian klik silang Untuk berhenti Mungkin gue Mungkin tutorialnya Sudah Sampai sini aja Gue pengen Pause dulu Berhubung Ini Gak bisa diajak komunikasi Jadi video Cukup sampai sini aja Semoga kalian paham Dengan fitur musiknya Nanti Bigo Thank you yang udah nonton video ini Gue udah sakit banget Ini gak bisa diajak komunikasi Perut gue Karena berhubung Abis makan sambal Dan Thank you Yang udah nonton video ini Jangan lupa klik like And subscribe Dan share video ini See you again Sampai jumpa di next video See you Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax